Halo, aku Ria dan aku Puput. Kita berdua akan menjelaskan tentang Reologi Sediaan Padat dan Cair. Apa sih reologi itu? Kenapa ya sediaanku tidak jadi? Apa sih yang salah? Ayo kita mulai. Reologi Reologi berasal dari dua kata, yaitu Reo dan Logos. Reologi menggambarkan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Penerapan Reologi dalam bidang farmasi Reologi terlibat dalam yang pertama pencampuran dan aliran bahan-bahan, yang kedua pengemasan bahan-bahan ke dalam wadah dan pemindahan sebelum penggunaannya. Dan yang ketiga pengeluaran dari tub atau pelewatan melalui sebuah jarum suntik. Reologi pada sediaan cairan meliputi pencampuran cairan dengan bahan yang lain, pelewatan melalui mulut wadah, perpindahan cairan, dan stabilitas fisik dari sistem-sistem dispersi. Pada semisolid meliputi penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tub, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang lain, dan pelepasan obat dari basisnya. Kemudian pada sediaan padatan, meliputi aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatan, dan kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Sifat alir juga mempengaruhi kualitas sediaan loh. Nah, sebelum masuk ke tipe-tipe aliran, kalian harus mengenal istilah-istilah ini. Untuk tipe aliran yang pertama adalah tipe aliran Newton. Aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal, semakin tinggi viskositas, maka semakin tinggi tegangan gesernya. Tipe ini tidak memperlukan energi untuk mengalir karena aliran ini mengikuti gaya gravitasi sehingga viskositas zat tidak berubah. Contohnya adalah air. Reologi berhubungan dengan viskositas. Viskositas itu apa sih? Viskositas merupakan pernyataan tentang tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, maka semakin besar tahanan tersebut. Yang kedua, tipe aliran non-Newton. Aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi, sehingga bisa mengalir. Bila tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Artinya, untuk mengalir, sediaan ini membutuhkan bantuan. Karena adanya tekanan, maka viskositas dari sediaan akan berubah. Non-Newton dibagi menjadi time independent yang dibagi lagi menjadi plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Aliran plastis Kurva aliran plastis tidak melalui titik 0,0, tetapi memotong sumbu shearing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal sebagai harga yield. Contoh aliran ini yaitu suspensi terpokulasi, yaitu suspensi dengan ukuran partikel yang besar, sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat, dan bila dikocok akan segera terdispesti dalam pembawanya. Pseudoplastis Disebut juga sebagai sistem geser encer. Viskositas akan menurun dengan meningkatnya rate of shear. Contohnya kecap atau saus tomat dan body lotion, karena sebelum dikocok, saus tomat akan susah dituang dari botol, tetapi setelah dikocok, maka akan mudah dikeluarkan dari botol, sehingga disebut sistem geser encer. Aliran dilatan Disebut juga sebagai sistem geser kental. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Contohnya, salep dan pasta karena butuh tekanan yang lebih besar untuk mengeluarkan dari wadah. Dan juga badak kalamin, pada saat di dalam botol yang didiamkan, konsistensinya encer dan partikelnya mengendap. Tetapi setelah adanya pengocokan, maka partikel yang tadinya mengendap akan menyebar dan menambah kekentalan dari lotion. Untuk time dependent, ada tiksotropic dan anti-tiksotropic. Apa sih tiksotropic itu? Tipe sedihan tiksotropic, bila dalam keadaan diam, akan menyerupai suatu gel. Ketika diberi tekanan, misalnya penggojokan, struktur gel ini akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, yaitu sol. Pada saat penggojokan dihilangkan, tahap demi tahap, struktur gel kembali terbentuk. Tipe ini cocok untuk sediaan suspensi, emulsi, lotion, krim, salep, serta suspensi parenteral yang digunakan untuk terapi intramuskular. Ini merupakan kurva tiksotropic. Apa itu anti-tiksotropic? Tipe ini bila digojok, struktur sol akan menjadi gel, di mana kekentalannya akan bertambah, sehingga terjadi hambatan untuk mengalir. Namun, bila didiamkan, akan kembali menjadi sol. Ini merupakan kurva dari anti-tiksotropic. Reologi sediaan padat terkadang aliran yang jelek bisa diakibatkan karena adanya kelembaban di mana pengaringan partikel-partikel akan mengurangi lekatnya partikel-partikel tersebut. Pada proses pembuatan tablet, serbuk yang digunakan harus memiliki sifat alir yang baik dengan memperhatikan yang pertama, bentuk dan ukuran partikel, kedua, porositas, ketiga, kerapatan jenis, keempat, kelembaban, dan elektronegativitas. Bentuk partikel haruslah seragam sehingga daya alirnya bagus. Dan jika ukuran partikel diperbesar sekitar 1000 mikrometer, maka gaya gravitasinya besar sehingga serbuk mudah mengalir. Porositas Semakin besar porositas, maka semakin kecil kontak antar partikel, sehingga kecepatan alir akan semakin baik. Kerapatan jenis Jika kerapatan jenisnya besar, maka masanya semakin besar dan alirannya semakin baik. Kelembaban Pada kondisi kandungan lembabnya rendah, maka ikatan partikel akan lebih lemah. Apabila gaya tarik antar partikel serbuk semakin lemah, maka serbuk akan mudah mengalir. Elektronegativitas Jika elektronegativitasnya rendah, maka gaya tarik antar partikel semakin lemah sehingga serbuk mudah mengalir. Jadi, untuk memperbaiki sifat alirnya, biasanya digunakan gelidan atau pelincir seperti silika, talkum, dan amilum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!